Halo semua, kembali lagi dengan saya, Akso. Hari ini kita mau bahas mengenai blockchain dan contoh-contoh penerapannya apa aja. Nah, seperti pada ulasan-ulasan sebelumnya, kita udah bahas mengenai apa itu blockchain, pengertiannya seperti apa. Secara singkat, blockchain itu adalah sebuah teknologi yang mengandung konsep desentralisasi dan kriptografi, yang dimana setiap data itu disebarkan terhadap entitas ataupun terhadap masing-masing jaringan yang digabung dalam satu chain atau dalam satu rantai blockchain itu. Nah, berikutnya kita coba bahas mengenai contoh-contoh penerapan blockchain. Banyak sekali penerapan blockchain yang sudah ataupun yang masih dalam tahap eksplorasi. Dalam berbagai industri. Memang sih, sukses story dari blockchain itu adalah bitcoin. Yang kita dari dulu selalu mengimplementasikan blockchain adalah bitcoin. Padahal sebenarnya, blockchain sendiri secara teknologi itu bisa dipergunakan di berbagai macam industri. Contohnya, di Indonesia ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan. Mereka itu sudah berhasil mengimplementasi teknologi blockchain. Nah, penerapan blockchain dalam proses mereka itu adalah mereka melakukan monitoring atau merekam setiap proses mulai dari peternak kemudian seleksi dari ternaknya itu sendiri sampai dengan proses dalam kemasannya yang siap untuk dijual ke konsumen. Nah, implikasinya adalah dengan teknologi blockchain yang mereka gunakan, mereka bisa mengetahui setiap item yang ada dalam kemasan itu bersumber dari peternaknya mana. Bahkan, mereka bisa mengetahui dari lokasi ataupun misalnya dalam peternak ada kluster-kluster seperti itu. Mereka bisa mengetahui itu dari kluster yang sebelah mana, dari peternak itu. Sehingga, impactnya ketika ada masalah, itu mereka bisa menelusuri secara komplit dan transparan sumber dari barang yang ada di konsumen tersebut itu berasal dari peternak atau ternak yang mana. Nah, contoh berikutnya adalah dalam industri musik. Salah satu layanan musik digital yang ada di dunia, itu mereka sudah berhasil mengimplementasi teknologi blockchain. Mereka mengimplementasinya itu dalam proses hak cipta. Mereka mampu melacak mulai dari pencipta lagu, lagunya sudah disebarkan di mana saja, sudah dibeli di mana saja, sehingga tujuannya adalah pembagian royalti dan biaya-biaya terkait dengan hak cipta itu bisa transparan dan adil. Nah, selain industri makanan dan industri musik, blockchain juga bisa digunakan dalam industri pertanahan. Nah, contohnya adalah salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, mereka sudah mengembangkan suatu proyek menggunakan blockchain itu untuk mengatur proses atau alur proses terkait pertanahan. Mulai dari end customer, calon pembeli tanah, terkait notaris, BPN, agen properti, bank untuk KPN-nya atau pembiayanya, dan lain-lain pihak sebagainya. Nah, saat ini sebelum ada blockchain, kita cukup rumit ya, terkait regulasi mengenai pertanahan. Komunikasi antara mulai dari customer dengan notaris, customer dengan agen properti, ataupun customer dengan pihak bank sebagai lembaga pembiayaan, itu komunikasinya cukup rumit. Nah, dengan blockchain, data bisa tersebar di setiap masing-masing pihak yang berkepentingan, sehingga tidak perlu ada duplikasi komunikasi, sederhana seperti itu. Nah, kemudian dengan blockchain, itu manfaatnya antara lain mampu melakukan tracing. Tracing itu terhadap contohnya sertifikat tanah. Asalnya ini sebenarnya sertifikat tanah ini milik siapa? Nah, itu kan artinya keaslian dari sertifikat tersebut bisa terjaga, sehingga mengurangi atau bahkan sangat bisa menghilangkan modus-modus penipuan terkait sertifikasi tanah. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk perubahan sertifikat dari HGB ke SHM, dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Atau bisa digunakan untuk pergantian nama atas kepemilikan tanah, biasa terjadi dalam jual-beli tanah, yang selama ini pengurusannya cukup rumit ya, khususnya kita di Indonesia. Nah, dengan blockchain harapannya sudah desentralisasi, masing-masing pihak sudah memiliki data yang sama, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Nah, tadi sudah industri makanan, industri musik, kemudian di bidang pertanahan terkait regulasi, selain itu blockchain juga bisa digunakan dalam hal yang sehari-hari kita gunakan, yaitu industri perbankan. Nah, salah satu bank internasional yang juga ada di Indonesia, mereka mengklaim mereka sudah menggunakan teknologi blockchain dalam transfer lintas negara, atau biasa kita sebut payment cross-border. Nah, dengan teknologi blockchain, benefitnya apa? Mereka menghilangkan third party. Biasanya kan kalau kita transfer lintas negara, lintas bank, itu ada third party, dan ada fee-nya biasanya. Nah, dengan blockchain, itu sudah tidak diperlukan lagi, karena sudah peer-to-peer, seperti itu. Nah, kedepannya, mereka juga akan mengembangkan terkait payment-payment yang lain yang sesuai dengan bisnis mereka. Cukup banyak ya, ternyata teknologi blockchain itu bisa diterapkan di mana saja, berbagai industri, berbagai bisnis. Tadi sudah kita berikan contoh terkait industri musik, industri makanan, pertanahan, dan perbankan mengenai transaksi keuangan. Selain itu, sebenarnya banyak contoh lain terkait blockchain yang sudah berhasil penerapannya di bidang supply chain, healthcare, insurance, energi, selain itu juga di government, government technology, govtech, biasa yang kita sebutnya, ataupun di digital asset. Banyak-banyak industri yang bisa kita implementasikan teknologi blockchain ini. Nah, segitu saja mungkin untuk kesempatan hari ini. kesempatan berikutnya mungkin kita akan teruskan mengenai contoh-contoh penerapan blockchain yang sudah berhasil tentunya ya. Atau mungkin teman-teman punya pertanyaan lain mengenai blockchain ataupun dengan teknologi yang lain, silakan tinggalkan komen di bawah, nanti kita akan respon. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye!